Sobat mendiang Vanessa Angel Medina Zain belakangan menjadi sorotan lantaran perseteruannya dengan Marisha Icah. Baru-baru ini dirinya mengumumkan akan membangun sebuah yayasan pesantren dari tanah miliknya seluas 4 hektare dan akan diberi nama Vanessa Angel serta Galaskai. Ia mengaku belum mendapat izin dari Faisal apabila akan mencantumkan nama Bibi Ardiansyah. Dikutip dari Tribun Salah pada Selasa 1 Februari 2022, selebgram Medina Zain memiliki rencana untuk membangun sebuah yayasan pesantren. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki tanah di Solo dan dirinya akan mewagafkan tanah tersebut untuk dipangun yayasan pesantren. Nantinya, yayasan pesantren tersebut akan dibangun dengan memasukkan nama mendiang sahabatnya Vanessa Angel dan juga putra sematawayangnya Galaskai Andriansyah. Pemilihan nama pesantren tersebut nyatanya telah disetujui oleh Dodi Sudrajat. Hingga akhirnya, Medina Zain memutuskan membangun sebuah yayasan pesantren. Hal itu diungkapkan oleh Medina di Polda Metro Jaya pada Senin 31 Januari 2022. Di tanah milik keluarganya itu, Medina Zain perencana akan membangun pesantren untuk yatim piatu secara gratis. Tanya itu, dengan luas tanah hingga 4 hektare, sudah ada masjid yang kokoh terbangun. Di sisi lain, Medina Zain mengatakan bahwa jika akan menggunakan nama Bibi Ardiansyah, perlu adanya izin dari pihak keluarganya. Lantas, ia meminta bertemu dengan Faisal untuk membicarakan terkait yayasan pesantren yang akan ia bangun. Namun, Medina mengaku bahwa ia sudah mengirimkan pesan kepada Faisal, namun ayah Bibi Ardiansyah itu tidak berkenan untuk bertemu. Hingga akhirnya, ia hanya mempersembahkan nama Vanessa dan Gala untuk pesantrennya nanti. Oke Tribuners, nantikan Selebriton Star lainnya hanya di Youtube Tribun Star Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!